Harus dua, dan itu berdampingan Gak bisa satu-satu aja Teman-teman, kita ngobrolnya Santai aja ya, serius tapi santai Kita walaupun sambil main Tapi ada sesuatu yang kita seraf Ada dua hal yang Pengen saya sampaikan dalam video ini Yang pertama adalah tentang bagaimana Caranya kita meningkatkan Perekonomian kita Kemudian bisnis kita, gitu Dan kaitannya dengan transportasi Ada teman saya kuliah dulu S2 Ekonomi Beliau cerita, kalau kita Mau bisnis yang maju Syaratnya ada tiga Yang pertama adalah Lokasi, lokasi Dan lokasi Pertama lokasi, kedua lokasi Dan ketiga lokasi Jadi ketika kita Bisnis, penentuan lokasi itu penting Katanya, karena kita misalnya di pasar Di pasar, ini toko Ini toko, di belakang toko juga Itu kita Yang mana, orang biasanya pembeli Pengen yang mana, melihat Yang depan, gitu kan Itulah kenapa Kalau lokasi-lokasi yang depan Itu jadi real estate Kata Robert Kiyosaki juga begitu Kalau kita Nyari lokasi yang ini Kayak MACD Apa segala macam Di lokasi-lokasi yang kelihatan Begitu Cuman, kalau menurut saya Sayangnya itu Diterjemahkan Jadi sesuatu yang Cukup lokasi aja Ya, lokasi itu benar Secara umum Benar Secara umum Benar Bahwa lokasi itu berpengaruh Terhadap bisnis Tapi Tidak bisa berdiri sendiri Apakah ketika kita lokasi Di depan Terus kita jadi maju Enggak Contohnya begini Kayak kita teman-teman yang sekolah lah Orang misalnya Pada ini kan Diarahkan untuk duduknya Di depan Biar kelihatan guru Biar nilainya bagus Begitu Karena guru kenal Apa dengan serta-merta begitu Enggak Kalau pada saat misalnya Ujian nilain jelek Ya jelek aja Mau duduk di depan Mau di ini juga Kita mengartikannya keliru Kita mengartikannya keliru Sekarang orang Di pasar aja kan Di pasar Orang pengennya udah ada pasar Pengennya berdiri Jalannya Di Pakai pasar juga Begitu kan Pada ini di jalan Orang pada lewat Susah Supaya ngeliat perdagangan dia Gitu kan Itu enggak begitu Ada hal lain Yang perlu dipertimbangkan Apa Ya kualitas dagangannya Gitu Kualitas dagangannya Gitu Ya sebagai saya contohkan Ini bukan coklat dari Dari Swiss Saya dengar cerita Coklat yang di Swiss itu Coklat bikinan Swiss itu Emang tokonya Di depan Di jalan Di kota Enggak Itu Kayak coklat Apa Hedbury atau apa gitu Itu Malah pabriknya di desa Orang-orang Enggak ada tau pabriknya Dia taunya udah dateng So Anda misalnya Dikasih coklat Emang Anda mikirin Ini pabriknya di mana Enggak kan Yang penting Saya makan Aduh enak Begitu Itu intinya Jadi lokasi itu Memang penting Tapi perlu ada penyeimbangnya Ya kalau makanan Rasanya gitu Kualitas barangnya Itu yang lebih penting Sebetulnya Kemudian yang kedua Yang kedua Yang kedua Tentang pengembangan Suatu wilayah Bagaimana katanya Ada ahli Yang ditanya Bagaimana caranya Untuk meningkatkan Suatu wilayah Sebagai syarat Untuk sebuah wilayah Jadi maju Katanya Syaratnya yang pertama Infrastruktur Yang kedua Infrastruktur Yang ketiga Infrastruktur Begitu Ya sama Case nya Kayak tadi Kayak lokasi Gak bisa berdiri sendiri Apakah ketika kita Membangun Sebuah jalan Jembatan Dengan serta-merta Itu ekonomi naik Kita bahas Pada video sebelumnya Enggak kan Harus ada pendukung Negara-negara maju Sekalipun Yang membangun Infrastruktur Dia udah ada pendukungnya Misalnya Di jaringan infrastruktur itu Ada pusat-pusat Produksinya Karena outputnya Adalah produk Kalau kita Membangun infrastruktur Tanpa ada pasar Tanpa ada Pembuatan produk Apa segala macem Emang kita Nggak capek Jalan-jalan terus Kan gitu ya Jadi Harus ada Dua hal Yang saling mendukung Pertama Infrastrukturnya Yang kedua Pusat-pusat Produksinya Itu pun Sekarang Sedang digalakkan Oleh pemerintah kita Kita Saling mendukung Masyarakat itu Harus mendukung Kebijakan pemerintah Supaya kita bisa Berkembang dan Bisa maju Karena kalau Pembangunan Infrastruktur aja Itu tidak akan berarti Harus Saling menopang Begitu Ini dari dulu Memang jadi Perdebatan Jadi Pro-contra Tapi ada dua kubu Ship follow the train Atau Trade follow the ship Ketika kita akan Membangun sebuah wilayah Kita Menyediakan kapalnya dulu Kemudian nanti Ada pasar Atau kita bangun Pasarnya dulu Nanti kita Kasih kapal Gitu Kalau kita Case nya Kita jadi Penyediaan infrastruktur dulu Itu Ceritanya itu Ship follow the train Bukan Trade follow the ship Tapi Kedua-duanya Trade dan ship Itu harus Barang Supaya kita bisa Maju Kira-kira begitu Paham gak ya Saya yakin teman-teman Paham Harus dua Harus dua Dan itu berdampingan Gak bisa Satu-satu aja Kalau dibilang Lokasi 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 Jangan disalah artikan Apa Fenomena salah arti ini Menjadi Trend Jadi Apa Sekarang aja Orang-orang bikin pasar Di jalan Coba aja Pas lembaran Di pasar tumpah Karena orang-orang itu Di image Wah harus di depan Pasar itu Ya enggak lah Enggak harus di depan Gitu Sama Infrastruktur juga Gitu Enggak harus infrastruktur Infrastruktur Terus kebangun Tanpa kita Ngebangun Apa Trendnya Pasarnya Ya Susah juga Kalau kita Ngebangun pasar Kita jadi tukang Beli aja Gitu Itu perlu kita Pahami bersama Kalau teman-teman Enggak paham Silahkan teman-teman Komentar Sambil santai aja Dan diskusi Maafkan saya Apabila kesalahan Yang penting kita Nyam-nyam dulu Terima kasih Awesome